Sekarang mari kita lihat Kita hubungkan outputnya ke multimeter Pada multimeter terlihat Oke teman-teman jadi Disini kita sudah berhasil memodifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat berjumpa kembali Dengan Bang Yos Electronics Channelnya orang kreatif Belajar elektronika dari dasar hingga mahir Disini saya memiliki sebuah modul step up Tipe XL6009 Modul ini mampu mengeluarkan tegangan output Maksimal 35V Dengan minimum tegangan input adalah 3V Dengan tegangan output 35V Saya rasa disini kurang nendang Karena untuk keperluan yang lain Seperti untuk menyuplai modul LED Jadi dirasa kurang cukup Jadi disini saya akan menunjukkan bagaimana Cara memodifikasi Atau mengubah modul ini Sehingga mampu mengeluarkan tegangan output Maksimal 67V Dan juga mampu menyediakan arus konstan Atau konstan current Oke teman-teman Langkah pertama kita akan melepas beberapa komponen Dan menggantinya dengan tipe komponen yang sama Tapi memiliki jangkauan tegangan yang lebih tinggi Yang pertama adalah komponen elko ini Ini adalah elko filter tegangan outputnya Yang kedua adalah filter kapasitor Ini juga filter outputnya Yang ketiga adalah dioda penyarah Disini adalah dioda fast switching Yang biasanya menggunakan dioda skot key Dan selanjutnya adalah resistor trimmer ini Dan yang terakhir adalah resistor pembatas arusnya Oke teman-teman Disini komponen sudah saya lepas semua Selanjutnya Sebelum pergantian komponen Langkah pertama Disini ada jalur negatif Kita akan potong jalurnya disini Yang sebelah atas dan sebelah bawah Disini Dan untuk komponen penggantinya adalah Sebagai filter outputnya Saya menggantinya dengan ukuran 220 mikro farad 70 volt Disini saya menggunakan 2 buah elko Yang saya susun seri Akan menghasilkan nilai 220 mikro farad 70 volt Dan yang kedua adalah kapasitor non polar 1 nano 50 volt Yang ketiga adalah kapasitor non polar juga Dengan nilai 1 mikro farad 100 volt Selanjutnya adalah dioda fast switching Saya menggunakan ukuran 2 ampere 100 volt Dan untuk resistor pembatas arusnya Sebesar 5,1 ohm Dan sebuah resistor feedback Sebesar 1 kilo ohm Seperempat watt Terima kasih telah menonton! 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 saatnya melakukan pengetesan sebelah sini adalah inputnya yang elko besar ini adalah outputnya disini sebagai contoh saya hubungkan dengan tegangan sumber tegangan 5V disini 5V sudah sudah nyala dan sudah terhubung ke rangkaian sekarang mari kita lihat kita hubungkan outputnya ke multimeter pada multimeter terlihat bahwa tegangan output terbaca sebesar 67V disini sebesar 67V dan untuk konsumsi arus tanpa bumban adalah 0,003 ampere atau 3 mili ampere oke teman-teman jadi disini kita sudah berhasil memodifikasi atau meng-accred keluaran dari modul XL6009 yang tadinya output standar dari modul ini adalah maksimal 35V dan sekarang bisa menjadi 67V ini adalah kondisi tanpa beban ya teman-teman mari kita coba tes dengan menggunakan beban oke disini akan kita uji dengan menggunakan 3 buah beban jenis resistor yang masing-masing bernilai 5,6 kg 2,7 kg dan 1 kg akan kita lihat apakah rangkaian bekerja dalam kondisi constant current atau arus tap oke untuk pengujian pertama disini dengan resistor 5,6 kg ini harus hati-hati teman-teman ya disini akan menimbulkan panas jadi pengujiannya tidak terlalu lama karena takut kepanasan ya disitu terlihat tegangan ngedrop menjadi 66V dan arus 0,2A panas ya teman-teman ya panas tegangan ngedrop jadi 66V dan arus 200mA kita coba pada beban selanjutnya yaitu yang lebih kecil 2,7 kg disitu terlihat tegangan ngedrop menjadi 47V dan arus stabil di 200mA sekali lagi tegangan di 47V dan arus 200mA sekarang untuk beban yang ketiga yaitu sebesar 1 kg kita lihat apa yang terjadi apakah konsumsi arusnya akan tetap stabil terlihat di multimeter tegangan makin turun menjadi 34V dan arus tetap di angka 200mA oke teman-teman semoga video ini bermanfaat apabila teman-teman ingin mencoba bisa mempraktekannya di rumah sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax